Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dimas Lugia Hardianto Saya adalah salah satu mahasiswa dari teknik elektro Disini saya akan menjelaskan mengenai sebuah converter Dari AC ke AC yang mengubah frekuensi Atau biasanya lebih dikenal dengan istilah cycloconverter Disini kita masuk rancangan dasar dari cycloconverter itu sendiri Jadi ketika bisa kita lihat disini ada blok diagram mengenai cycloconverter Dimana input dari sumber itu terdapat tegangan yang tetap Kemudian frekuensi yang tetap dengan listrik AC Artinya pada gelombang ketika diamati listrik tersebut hasilnya sinus Seperti itu Kemudian ada cycloconverter disini Nah ini adalah converter AC ke AC Dimana ia akan mengubah frekuensi tetapnya yang di input tadi Menjadi frekuensi variable sesuai dengan keinginan pengguna Jadi seperti itu Nah disini outputnya ya Adanya variable dari tegangan Yang sudah di Dikelola di cycloconverter Kemudian ada frekuensinya terutama Dan bentuk gelombangnya tetap AC Jadi kan cycloconverter itu antara AC ke AC Seperti itu Nah untuk pengertiannya Cycloconverter itu adalah rangkaian elektronika daya Yang dapat mengubah gelombang masukan AC dengan frekuensi tetap ya Jadi frekuensinya itu sudah Sudah ditetapkan di awal Jadi tertentu gitu Menjadi gelombang keluaran AC dengan frekuensi yang berbeda Jadi kita hanya mengubah frekuensinya Nah prinsip kerja dari cycloconverter itu Dari AC ke AC Adalah dengan menurunkan frekuensi sumber Sumber rangkaian Dibagi menjadi dua buah rangkaian konverter Jadi ada konverter tiristor P Kemudian Dan rangkaian konverter tiristor N Yang bekerja Bekerja itu secara bergantian Dengan menggunakan cycloconverter Konverter tiristor P Bekerja untuk membentuk arus keluaran Pada saat periode positifnya Sedangkan konverter tiristor N Bekerja setelah membentuk arus keluaran Pada periode negatif Arus keluaran Nah nanti bisa dilihat disini Ini adalah konverter Konverter cycloconverter Nanti akan saya jelaskan Mengenai cara kerjanya Nah Dasarnya adalah seperti ini Ketika input kita masukkan Tegangan dan frekuensi yang tetap Seperti ini Outputnya akan berubah Berubahnya itu Yang berubah itu hanya frekuensinya saja Tegangannya tetap Jadi Bisa kita lihat disini Untuk Volt peak to peak Atau amplitude Tudu itu masih sama Namun dengan frekuensi yang berbeda Kita lihat bahwa Satu cycle disini Terhadap waktu Hanya segini ya Nah kemudian pada output Itu Menjadi durasi Waktunya panjang Untuk Satu cycle gelombang Seperti itu Nah jadi Pengubahannya itu Hanya Pengubahan frekuensi saja Nah Komponen utama Yang kita gunakan Untuk controlling Pengubahan frekuensinya Itu adalah T-restore Nah banyak sekali Jenis-jenis T-restore Disini ada Dioda Scott K Kemudian ada SCR Ada Diak Teriak La La SCR Dan GTO Nah itu salah satu Beberapa jenis ya Beberapa jenis dari T-restore Dan yang Lebih Sering saya gunakan itu Adalah SCR Dimana Komponen Komponen ini Memiliki Tiga kaki ya Tiga terminal Di antaranya Terminal input Atau terminal anoda ini Kemudian Outputnya di Kathoda ini Dengan controlling Di terminal gate Nah Jadi intinya Setiap T-restore itu Memiliki Karakteristik yang Berbeda-beda Pada umumnya Hanya tiga kaki Tiga kaki Anoda Kathoda Dan gate Ada pun hanya dua Itu berarti Sifatnya Pada level tertentu Di kaki Anoda Maka Diak akan Bekerja Aktif Seperti itu Nah itu Salah satu Diak ya Yang mempunyai Dua kaki saja Nah Cycle converter Yang berbasis Pada T-restore Memiliki Keterbatasan Karena Menghasilkan Harmonisa Yang tinggi Menghasilkan Faktor Daya Yang rendah Dan Hanya Mampu Menurunkan Frekuensi Sumber Nah Jadi Ini kekurangan Dari Cycle converter Berbasis Di restore Harmonisanya Tinggi Kemudian Faktor Daya Rendah Jadi Faktor Daya Itu Semakin Mendekati Angka Satu Maka Semakin Baik Dan Hanya Bisa Step Down Sebagai Step Down Atau Penurun Frekuensi Sumber Namun Karena Hanya T-restore Memiliki Kemampuan Daya Yang Besar Dan Mudah Didapat Hingga Saat Gini Untuk Penerapan Converter AC Berdaya Besar Cycle Converter Masih Merupakan Satu Satunya Pilihan Jadi Saat Ini Masih Menjadi Prioritas Menggunakan Rangkaian Dasar Yang Sudah Saya Tunjukkan Di Awal Tadi Seperti Ini Menggunakan T-restore Itu Masih Digunakan Di Industri Pabrik Nah Secara Sederhana Rangkaian Elektronika Daya Cycle Converter Ini Yang Satu Fasa Bisa Dilihat Pada Gambar A Ini Menggunakan T-restore Jadi Ada Converter Tipe P N Ini Dan Converter N Ini Nah Disini Beban Rangkaian Dasarnya Seperti Ini Jadi Ada Tadi Sudah Dijelaskan T-restore N Dan T-restore P Ada Dua Jadi Untuk Lebih mudah Yaitu Bisa Dibayangkan Dengan Cara Membagi Topologi Menjadi Dua Buah Rangkaian Converter T-restore Converter P Dengan Converter N Seperti Itu Yang Yang Dirangkai Secara Paralel Yang Nantinya Bekerja Secara Bergantian Nah Converter T-restore P Bekerja Untuk Membentuk Arus Keluaran AC Pada Saat Periode Positif Sedangkan Kalau Tipe N Yang T-restore N Bekerja Setelahnya Untuk Membentuk Arus Keluaran AC Pada Periode Negatif Nanti Kita Amati Bentuk Gelombang Nah Ini Jadi Berikut Adalah Contoh Ketika Kita Ingin Mengubah Tegangan AC 50 H Menjadi Frekuensi Yang Lebih Rendah Artinya Ini Step Down Frekuensi Di Gambar Tiga Itu Di Gambar Bawah Ini Saya Hanya Mengambil Gambar Di Internet Frekuensi Output Itu Menjadi 16,67 Hz Nah Pada Rangkaian Converter Tiristor Lengen Kiri Bekerja Sedepi Yakin Yang Rupa Dengan Memainkan Sudut Penyalaannya Selama Satu Setengah Periode Sumer Jadi Semua Disini Pengaturan Terhadap Frekuensi Output Itu Diatur Oleh sudut Penyulutannya Atau Penyalaannya Di Terminal Kaki Grid Pada Tiristor Saya Menggunakan SCR Disini Karena Ada Kaki Grid Kemudian Converter Tiristor Yang Kanan Yang Bagian Kanan Tadi Bekerja Setelahnya Dengan Sudut Penyalaan Yang Sama Jadi Pemicunya Di Kaki Gate Itu Dia Harus Sama Jadi Antara Converter Yang Tipe P Dan Tipe N Nah Ini Bisa Dilihat Terlihat Bahwa Untuk Mengubah Sumber Tegangan 50 H Menjadi 10 H Rangkaian Converter Tiristor Lengan Kiri Bekerja Sedemikian Rupa Yang Kiri Yang Kiri Tadi Dengan Penyalaan Sudutnya Selama 2,5 Periode Sumber Nah Ini Bisa Kita Amati Cara Kerja Cyclo Converter Gimana Converter N Dan Converter P Tadi Bekerja Cara Pergantian Dapat Dilihat Bahwa Setiap Converter Tray Restore Pada Rangkaian Equivalent Pernah Bekerja Pada Fase Rectifying Atau Penyearahan Dan Inverting Kembalian Apabila Tegangan Keluaran Dan Arus Keluaran Dari Converter Benilai Positif Artinya Converter P Bekerja Sebagai Penyearah Sedangkan Bila Tegangan Keluaran Bernilai Negatif Dan Arus Keluaran Bernilai Positif Itu Artinya Aliran Daya Mengalir Dari Beban Kesumber Converter P Bekerja Sebagai Inverter Pada Fase Berikutnya Converter P Akan Berhenti Bekerja Dan Kemudian Converter N Akan Bekerja Menggantikan Peran Converter P Untuk Membentuk Fase Selanjutnya Bisa Dilihat Jadi Kedua Rangkaian Tadi Itu Bekerjanya Secara Bergantian Misal Ini Converter Tipe N Dia Akan Menginverting Sampai Ke Titik Puncak Ini Titik Puncak Maksimal Ini Kerjanya Inverting Kemudian Setelah Sampai Titik Puncak Converter Tipe N Itu Sudah Tidak Bekerja Lagi Digantikan Converter P Yang Kerjanya Rectifying Nah Sampai Kebawah Ini Tetap Converter Tipe P Kemudian Sampai Titik Minimum Titik Minimum Kerjanya Akan Digantikan Lagi Oleh Converter N Yang Kerjanya Rectifying Seperti Itu Cara Kerja Dua Jenis Rangkaian Tadi Nah Ini Untuk Pengaplikasian Di Tiga Fasa Untuk Saya Keluar Converter Jadi Masih Sama Saja Ya Prinsipnya Juga Mengubah Frekuensi Input Untuk Diubah Sesuai Dengan Settingan Pengguna Menjadikan Outputnya Keluaran Yang Sesuai Dengan Aturan Tadi Jadi Untuk Tiga Fasa Bentuk Gelombang Keluaran Cyclo Converter Akan Lebih Baik Menyerupai Sinus Dengan Cara Menambah Jumlah Pulsa Sumbernya Jadi Semua Bergantung Pada Gate Itu Juga Ini Adalah Bentuk Gelombang Keluaran Cyclo Converter Dengan Menggunakan 6 Pulsa Itu Yang A Yang Atas Dan Yang B Itu Dengan 12 Pulsa Jadi Ini Menggunakan Banyaknya T-Restore Itu Yang Terdapat Pada Rangkaian Tiga Fasa Itu Sumber Terdiri Dari Tiga RST Tentu Saja Ketika Menggunakan Rangkaian Cyclo Converter Konfigurasinya Juga Tidak Jauh Berbeda Tapi Menggunakan Komponen Yang Lebih Banyak Dari Pada Satu Fasa Jadi Seperti Itu Kerjanya Tetap Sama Jadi Ada Dua Tipe Converter Tadi N Dan P Inverting Dan Rectifying Masih Sama Seperti Itu Jadi Ketika Tiga Fasa Itu Diketahui Bahwa Cyclo Converter Dihubungkan Dengan Beban RL Dapat Dilihat Setiap Converter Benilai Positif Itu Artinya Converter P Bekerja Sebagai Menyarah Dan Apabila Tegangan Keluaran Bernilai Negatif Dan Arus Keluaran Bernilai Positif Itu Artinya Aliran Daya Mengalir Dari Beban Kesumber Converter P Bekerja Sebagai Inverter Itu Istilahnya Kemudian Pada Fase Berikutnya Converter P Akan Berhenti Bekerja Kemudian Digantikan Oleh Converter N Yang Bekerjanya Menggantikan Converter P Untuk Membentuk Fase Selanjutnya Atau Arus Beban Negatif Nah Untuk Pengaplikasiannya Untuk Menjalankan Peralatan Berat Di Bidang Industri Khususnya Karena Memang Cyclo Converter Lebih Banyak Ditemukan Di Dunia Industri Terkadang Kita Membutuhkan Suatu Sumber AC Dengan Amplitude Dan Frekuensi Yang Berbeda Dengan Sumber AC Yang Disediakan Oleh Jaringan Atau Jala Jala Sumber Dalam hal Ini Jala Jala Yang Disediakan Oleh Perusahaan Listrik Negara Kita Itu Bertegangan 220 Volt AC Dengan Frekuensi 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 Tersebut Biasanya Kita Menggunakan Suatu Rangkaian Elektronika Daya Khusus Converter AC Ke AC Converter AC Ke AC Yang Paling Dikenal Adalah Cyclo Converter Yang Mampu Menurunkan Frekuensi Sesuai Dengan Frekuensi Yang Diinginkan Sesuainya Itu Bisa Kita Atur Sendiri Dengan Menggunakan T-Restore Tadi Ini Adalah Penjelasan Mengenai Cyclo Converter Berbasis T-Restore Ada lagi Cyclo Converter Yang T-Restore Banyak Jadi Tidak Hanya Menggunakan T-Restore Seperti Itu Kemudian Aplikasi Cyclo Converter Dapat Dilihat Pada Industri Industri Yang Menggunakan Motor Induksi Berdaya Besar Dengan Kecepatan Yang Rendah Seperti Di Industri Pengelolaan Semen Dan Lain Sebagainya Tidak Hanya Itu Cyclo Converter Juga Bekerjanya Itu Digunakan Maksud Saya Digunakan Untuk Beberapa Perangkat Perangkat Dasar Di Pabrik Seperti Motor Sinkron Kemudian Drive Pabrik Kemudian Propulsi Kapal Itu Salah Satu Koridor Mesin Kapal Kemudian Di Penggilingan Dan lain Sebagainya Nah Ini Bisa Dilihat Ini Adalah Converter AC Ke AC Yang Digunakan Di Pembangkit Listrik Tenaga Angin Jadi Pengaplikasianya Tidak Hanya Di Dunia Industri Tapi Di Dunia Pembangkit Juga Digunakan Nah Ini Adalah Rangkaian Cyclo Converter Yang Saya Gunakan Untuk Simulasi Praktikum Tersendiri Jadi Rangkaian Sederhananya Seperti ini Dimana Sumber Ini Yang Satu Fasa Sumbernya Masih Sumber Dari Perusahaan Listrik Negara Dengan 220V AC Dan Frekuensi 50Hz Kemudian Digunakan Tiristor Jenis SCR Dimana Controllingnya Itu Menggunakan Getting Block Saya Menggunakan Gelombang Pulsa Dengan Sudut Penyulutan Yang Bisa Diatur Dan Frekuensi Yang Diatur Seperti Itu Disini Bisa Kita Lihat Tadi Kan Ada Dua Koridor Converter N Dan Converter P Nah Disini Adalah Ada Dua SCR Jadi Ada Yang Untuk Tipe P Dan Tipe N Negatif Dan Positif Jadi Kerjanya Itu Secara Bergantian Nah Dan Outputnya Itu Ada Disini Jadi Outputnya Ini Ini Yang Ini Yang Fasanya Kemudian Ini Hubung Ke Ground Seperti Itu Nah Jadi Prinsip Kerjanya Cyclo Converter Itu Dari Setiap Gelombang Itu Dari Setengah Siklus Setengah Siklus Artinya Setengah Gelombang Itu Terdapat Dua Perubahannya Jadi Dari Positif Ke Negatif Atau Negatif Ke Positif Seperti Itu Baik Baik Saya Rasa Cukup Sekian Penjelasan Saya Mengenai Converter AC KAC Mengubah Frekuensi Atau Cyclo Converter Untuk Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Materi Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh